Intro Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Baik, seperti biasa saya akan meminta floor director untuk membawakan fishbowl buat saya. Dan kita akan undi siapa kandidat yang beruntung untuk menemukan jodoh dan cinta sejatinya di garis tangan malam hari ini. Ya, langsung saya kobok-ekobok kocok ya. Dan yang beruntung adalah nomor 12, perempuan. Indri, seorang wanita yang ingin mencari pria yang menerima iya apa adanya dan juga menyayanginya dengan tulus. Mampukah Indri menemukan cinta sejatinya di garis tangan? Indri, baik saya mau tanya karakter atau tipe laki-laki yang kamu suka atau seperti apa? Yang penting enak dilihat aja sih, Mas Iksan. Yang penting enak dilihat, itu aja? Iya. Oh, gak banyak mau kamu orangnya ya? Nerimo. Oke, baik. Berarti saya minta untuk 31 kandidat laki-laki yang sesuai dengan kriteria Indri. Merasa dirinya enak dilihat dan juga suka sama Indri, silahkan berdiri. Sebentar, 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 sebentar. Gue ulang ya, gue ulang ya. Lo disini mau cari jodoh kan? Gue ulang ya. Baik, untuk para laki-laki dari ke-31 ini yang sesuai dengan tipenya Indri, yaitu adalah enak dilihat dan suka sama Indri, silahkan berdiri. Sama om. Lo liat ya semua, karena lo gak ada memilih. Gue panggilin om gue, abis lo semua. Eh, betul. Bentar. Mereka semua jodoh. Nampak, 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 nampak. Bentar, 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 bentar. Mereka semua jodoh. Bentar, bentar, bentar. Mau diapain? Aku dihendah di sini om, aku direndahin om. Enggak lagi, c*****. Sebentar, sebentar Indri. Indri jangan emosi. Aku disini direndahin om. Ternak, ternak, ternak. Eh, om, 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 om. Hai. Om, 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 om. Eh, tolong enak. Eh, jemlo. Eh, jemlo. Eh, jemlo. Jemlo. Mau malah kalian, men. Oh, mau, 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 mau. Wah, jemlo. Wah, jemlo. Wah, jemlo. Wah, jemlo. Jemlo. Diam, diam, diam Duduk, duduk Duduk, duduk, semuanya duduk dulu Ini juga yang perempuan Indri, sebentar dulu Astaga gue deg-degan Apa lagi? Ya sebentar om, ngomong, ngomong Jangan langsung melacau kayak gitu Bentar Jadi Indri ini ikut acara ini Untuk mencari jodoh, tapi kan emang peraturannya Seperti itu, kita gak bisa paksa Jadi kita tanya tadi Ada kandidat yang mau sama Indri Ternyata gak ada yang mau Tapi masalahnya ini kan dia coba ginda Ini dicartat masalah fisik ya? Siapa yang belanja? Bukan, eh, hujan ini Siapa yang belanja? Indri, tolong dia Ini omnya kenapa gini sih Indri Om itu saya bilang sama aku Masa aku disuruh ikut ini Sampai aku dapat jodoh Tapi aku malah direndahin kayak gini Jangan pakai p Tentukan Udah, jangan turun lagi jangan turun lagi iya bicara baik-baik ya tunggu-tunggu kalian yang diladenin disini dengerin disini tuh nggak ada yang main fisik Om disini tuh kita fair nggak ada yang pernah marah-marah hampir begini Om tapi ngomong tapi saya oke sekarang gini gua kasih kebebasan ini Om yang pilih ya yang mana kira-kira menurut Om yang cocok buat Indri kurangkan Om Om boleh tanya main dari sini Indri di antara mereka ini yang kamu pilih yang mana ujung aja kandidat cowoknya jangan ada yang ngehina ya nggak ada yang ngeluarin suara lagi ya coba Indri dari sini aja dipilih silahkan Om aku pilih 21-21-21 diri-diri turun 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 terus udah ada lagi Oh cuma nomor 21 kurang-kurang kan itu enggak 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 sebentar kenapa dulu Om disitu Om nih kejang-kejang nih kenapa saya butuh Harvey dong mama FD minta air dong air-air-air sekalian Arby sama air coba Bibi tolongin dong Bibi energinya di sini ada butuh apa tapi butuh apa air bentar 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 eh udah 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 air aja air putih dong ada nggak FD lagi diambil ini kenapa ya bih yang lain diem dulu dong teman-teman coba ngumpul-ngumpul-ngumpul cacau kumpul di kumpul jangan kosong pikirannya tapi jangan ngobrol ini pengen tahu ini kumpul di tengah semuanya kumpul di tengah semuanya eh eh sebentar tapi sebelum ini kedapat air putih Indri mana Indri 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 Omnya Indri mana Omnya Indri Om tapi Indri Om mohon maaf banget saya nggak bisa ngelanjutin untuk Indri dan juga Om ada di sini ini udah gaduh terlalu gaduh untuk di awal acara garis tangan ini saya hostnya saya membawa acaranya saya mau ngasih kesempatan yang lain untuk cari jodoh tapi kalau dari awal kalian udah bikin rusuk kayak gini saya nggak bisa jadi mohon maaf saya nggak bisa lanjutin buat kamu Indri ya saya bukan masalah fisik dan segala macem ya Indri ngerti ya tapi Om kamu bener-bener di luar kendali ini sampai gini nih ya minta tolong Indri boleh sayang Indri sama Omnya dibawa keluar dulu sebentar di tetap di tengah-tengah yang lain pikirannya jangan kosong ini nggak tahu ada apa coba bawa turun bi bih udah turun udah udah eh mau turun atau mau ditanya dulu disini 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 aja tuh disini disini aja ya dia lemes banget nih lagi kalian semua nggak deket ya gue nih boleh ini gue ngeri nih kalau ada yang kayak gini-gini lagi nih gue ngeri nih eh cowok diem dong nih perhatiin temennya nih ini kenapa nah lurut dong eh cowok sini dulu dong semuanya nih temennya lagi kayak gini nih gua nggak mau ada yang kayak gini lagi nih nih kenapa bisa begini nih kesurupan gini nih bih ini kesurupan bih apa gimana sih ini eh kalau saya sih tadi ngeliat-ngeliat energi tadi kan udah ngumpul-ngumpul disini tapi saya nggak ngerasain energi kesurupan kamu nggak ngerasain energi kesurupan kita tanya dulu oke kalau-kalau kamu nggak ngaku ini mau di kesurupan beneran nih kalau misalnya nggak ngaku lu kenapa tadi sampai gitu lu bikin nggak mau cari cewek yang oke sebenarnya mau cari cewek yang oke yang cantik yang boha yang manis pokoknya oh iya dengerin dulu dengerin dulu tolong jangan dipotong ya tiba-tiba saya dipilih sama kemana tadi tuh udah nggak ada deh keluar ya tiba-tiba saya kaget lah kaget mana omigana sebenernya jadi mau nggak mau saya langsung berbikir ya udah saya tiba-tiba ini aja pura-pura kira-pura kesuruhin loh ya iya nggak enggak 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 balik-balik-balik-balik ini kenapa ini 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 sebenarnya ada sebetulnya ketika kita memiliki suatu energi jadikan energi itu berdasarkan dari keyakinan kita sendiri kalau misalnya kita mengatakan dalam pikiran kita enggak ada yang enggak ada tapi dia berusaha untuk meyakinkan itu ada kesulupan tersebut ini terjadinya seperti ini jadi ini bener ini benerin dong ini gimana ya kayak gitu ada ini enggak apa kayu putih atau wangi-wangi Iya dong minta minyak-minyakan dong udah deh yang lain balik lagi deh yang lain balik lagi ya ini yang kali ini beneran nih balikin lagi ada minyak-minyak nggak lagi diambil Oh lagi diambil Oke dibawa keluar aja ya di ini ya temen-temen kru ya digotong aja deh digotong nih nggak bisa disini kita harus mulai acaranya harus run through udah udah tinggal juga tuh tuh udah dah tolongin ya tolongin kru ya nanti jadi gini omisan gimana sih eh sebenarnya energi tersebut berasal dari keyakinan kita sendiri Oke kita mengatakan energi itu enggak ada kita yang enggak ada kita ngatakan itu ada ya ada sih pikiran di palsu Bi Iya karena itu ada-ada ya tapi ketika orang-orang tuh sebagian orang mengatakan atau meyakinkan diri dia tuh histeria mengikuti apapun orang yang lihat sebenarnya Oke ya kayak gitu Oke nih gara-gara lo nih 21 nih tukang bohong lo sini 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 ya gue disuruh keluarin enggak 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 masih boleh disitu tapi lo enggak boleh enggak boleh bikin rusuh lagi lo ya Oke kita minta fishbowl nya lagi siapa kira-kira kandidat yang beruntung untuk mencari jodohnya di garis tangan episode kali ini tanpa kerusuhan dan tanpa kesurupan pastinya mau yang palsu ataupun yang asli udah jamin gitu-gitu nih ya jangan bongong ya nih amani biaya sekarang ya jangan asal jangan pikirnya yang kosong jangan memikirkan hal yang negatif segala macam iya baik 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 saya 28 Risna seorang wanita berumur 26 tahun ingin mencari pria yang tidak kasar dan menerima ia apa adanya memiliki masa lalu yang kelam dengan laki-laki mampukah Risna menemukan cinta sejatinya di garis tangan Risna baik Risna saya mau tahu dong tipe cowok yang kamu suka seperti apa yang kayak gimana-gimana yang penting terima Risna apa adanya dan tinggi itu aja sih Oke kamu suka cowok-cowok tinggi baik yang sesuai dengan tipenya Risna dan juga suka sama Risna boleh berdiri Wih wah ada tiga nih 8 12 sama 26 ini turun tiga-tiganya ya kita kasih turun tiga-tiganya boleh oke baik berdiri di sini kenalan dulu namanya siapa lu tinggi emang setelah buku sepantar hahaha oke tapi lo menerima apa adanya Risna ya namanya siapa maul nah maul makul kalau ini Fajar Fajar ini dia ketiganya yang sesuai dengan tipenya kamu dan juga bisa menerima kamu apa adanya baik mau tahu apa-apa lagi Risna mau tahu apa lagi dari mereka kira-kira mau dites apa gitu yang kira-kira sesuai dengan kriteria kan tinggi udah dapet nih dan menerima kamu apa adanya kayak mereka bisa masa cuman gini doang gampang banget aku boleh minta ini gak kelapa tiga kelapa kamu mau minta kelapa juga emang ada teman-teman guru bawa ya bawa mau syuting bawa kelapa hahaha boleh kita ambil ternyata tukang kelapa muda ya benar paling tinggi siasa sebenernya ya kan tapi ini Risna bawa kelapa wih ini aku mau bagi tiga gimana Risna coba dijelasin aku mau bagi tiga ke mereka aku mau tantang mereka siapa yang paling bisa dan paling rapih kupas ini dia yang kepilih Oke jadi tantangannya buat cowok-cowok ini adalah membuka kelapa kenapa soalnya aku suka banget sama kelapa setiap bulan tuh aku aku pasti nyarinya kelapa Oke baik kalau itu ditaruh di depannya masing-masing Oh ini ada goloknya ada isian apaan lu aja sembarangan Oke ini golok ya sekali lagi ini goloknya adalah buat motong kelapa ya bukan buat yang aneh-aneh ya dimulai dari siapa yang mau duluan coba cowok-cowok siapa yang mau mulai potongnya di sini ya potong disini mau silakan sini kita bayi-bayi Uliya digolok ini Uli mau kayak bingung gitu pelan-pelan ya awas-awas tangan lo-awas tangan lo awas coba dulu coba-coba coba dulu gitu aja gampang nyerah banget jadi lelaki Oke 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 gimana ya Rizna bener nggak caranya nih enggak sama sekali ya ya si Maul baru nyoba berapa ketok ya udah nggak apa-apa deh susah ya nyerah ya oke bawa lagi kelapanya ke sana gantian oke sini goloknya kelapanya bawa UL si Maul banyak bingung hidupnya ya taruh banget taruh banget gitu nah bener Maul seorang pria yang ingin mencari pasangan di garis tangan ingin mencari perempuan yang setia karena memiliki masa lalu yang ditinggal kekasihnya Oke Fajar Fajar di tengah mau nggak kuat motong-motong kelapa kan badannya kerempeng kerempeng mana keren oke Fajar keluarkan tenaga lo untuk membelah kelapa ini baru kelapa loh gimana belah ini baru pertama sih ini ini baru pertama Fajar ngupas kelapa ya Fajar seorang pria dengan usia 29 tahun ingin mencari cinta sejatinya di garis tangan karena pernah dikecewakan kekasihnya ini emang bener nih kalau ngupas kelapa gini kamu kan tiap weekend ketemu tukang kelapa tuh nah kalau ngupasnya begini bener-bener kagak ada airnya keluar lumayan nih Pajar boleh dia bawah dulu oh iya Nah sekarang Mas Yasa nih rambutnya kan udah di blow nih maaf rambutnya diket dulu nggak usah nggak usah nggak usah pakai ginian haa sebentar-sebentar ini unik nih kenapa kenapa nggak usah pakai gini-ginian nih nggak usah pakai gini-ginian tuh apa golok eh dimana-mana orang tuh kalau ngupas kelapa ya butuh golok sebentar sebentar yasa seorang pria dengan usia 29 tahun ingin mencari sosok perempuan yang setia dan juga baik hati ia memiliki trauma ditinggal mantan kekasih di saat sayang-sayangnya oke oke kita sudah percaya kamu punya kekuatan luar biasa untuk mempuhi gila tepuk tangan dulu dong buset wih ya perlu pakai gini-ginian udah pernah lihat belum selama setiap weekend kamu ketukang kelapa ada yang buka kelapa pakai tangan belum pernah kita cek tangannya ya tar ya wow tangannya strong strong banget loh ini bisa buka kelapa kalau gitu kembali ke tempatnya bawa kelapanya Rizna berarti kamu pilih kira-kira dari tiga ini ya kamu mau milih yang mana aku suka Fajar sama Yasa sorry banget Maul harus balik lagi ke atas ya tenang Maul padahal udah menerima Rizna padanya tapi Rizna mohon maaf nggak demen emang yang leto kamu dapat hadiah hiburan satu buah kelapa silahkan kembali boleh kembali berarti yang beruntung di sini yang terpilih adalah Fajar dan juga Yasa ya oke Rizna sekarang mau diapain lagi nih kira-kira kita boleh nggak aku panggil kakak eh panggil kakak sama ibu aku di belakang panggil kakak sama kamu ke sini diantarin kakak kamu sama ibu kamu kamu pengen mereka lihat langsung kamu pengen bantuan mereka untuk melihat langsung ini calon-calonnya kamu boleh kalau gitu kita panggil nggak apa-apa ya lu yang rapi yang rapi nih calon mertua taruh kelapanya taruh kelapanya dan 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 minum 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 calon mertua nih kan salah satu dari lu tante sebelah sini berdiri 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 dikit-diri biasa lagi ke tengah dikit oke oke iya oke tante siapa namanya tante asih tante asih tante asih ini ada dua cowok yang kira-kira sesuai dengan oke sesuai dengan kriteria dari Rizna gitu jadi ini Rizna butuh bantuan nih namanya Yasa sama Fajar kira-kira pilihan tante yang mana nih ya kan Rizna kan mau tanya kan ya iya kakak kakak senyum dulu bener gimana tante saya pilihnya yang mana dua-duanya lihat dulu kan tipenya tinggi katanya kamu mungkin pilih yang mana sayang tinggi oke eh Kak Kak saya mau kemana Rizna kamu mau kemana Rizna 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 kenal kakak nangis ini kakaknya kenapa ini mau kemana kakaknya Rizna iya Tante rizna kakak ibu kakaknya siapa namanya Risma oh namanya ini Dini ayo kita buka jangan dikasarin ya jangan dikasarin ibu di situ aja ibu di situ aja ibu di situ aja ibu di situ aja ibu di bawah aja ibu di bawah ibu di bawah astaga kamu mau ini Dini sama Risma iya 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 nanti belokong sama ya sini ibu saya bingung jadinya ini Dini ini kenapa ya bu ya dia memang kurang sehat dia kenapa bu stres karena punya trauma yang sangat nyakitin buat dia ditinggal pacarnya tapi saya juga sama sekali belum pernah ketemu sama pacarnya dia belum pernah ketemu sama sekali sama pacarnya tapi dia ditinggalin dan dia jadi trauma seperti ini Trisna kamu pernah ketemu pacar dari kakak Dini enggak aku enggak pernah ketemu sayang saya enggak pernah ketemu kalau kalau kakak aku itu senyap susu jadi pacarannya diem-diem enggak tahu enggak pernah ketemu ibu Dini pacarannya backstreet gitu diem-diem gitu iya iya saya hanya saya hanya hanya denger dan lihat dari kelakuan dia seperti itu ya kesannya seperti itu dia dekat dengan seseorang oke sepertinya sayang banget tapi ternyata dikecewain dan ditinggalin dan itu semua cerita dari Dini doang ibu belum pernah ketemu ibu belum pernah ketemu oke ibu tapi udah mencoba pengobatan belum sibuk untuk Dini misalnya dibawa ke mana rumah sakit psikiater atau ketemu orang pintar di mana atau gimana udah pernah tapi enggak enggak berhasil dan Dini tolong di ngertiin aja di kalian gimana sih bukannya kesian anak saya saya enggak tahu keadaan kakaknya Rizna seperti ini tapi disini Rizna pengen mencari jodohnya dan pengen ngenalin ke ibu itu ada Yasa dan juga Fajar mungkin nanti kita bisa kembalikan ke Rizna pilihannya yang mana yang penting ibu udah kenal dan lihat nih ya calonnya mungkin ibu ada pesan yang buat Rizna memilihnya yang seperti apa gitu buat pasangannya nanti juga ada pesan samperin dulu Rizna pegang enggak kaget dulu Rizna 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 ibu saya ibu saya pajar saya hanya pesen buat kalian berdua kalau memang berjodoh dengan anak saya tolong jaga dia pasti ibu pasti kamu aja deh tunggu aja sayangnya ibu nunggu di belakang dulu Rizna fokus tolong didoain yang penting ibu udah kenal dan udah pesan ke Fajar dan juga ya oke tadi nih boleh ditunggu di belakang ya kenapa aku mau ngomong dulu buat semuanya aku minta maaf ya disini aku lihat mau cari jodoh tapi malah bikin rusuk sayang sayang saya ya sekarang aku bawa mereka keluar ya iya 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 Rizna di sini kita tunggu lagi nanti ya jangan disorakin woy jangan disorakin woy itu saudaranya loh oke Arby oke kamu baca energi dulu deh moodnya si Fajar dulu deh saya minta gak ada tempelannya ya oke Rizna biar kamu tahu ya di sini kan udah ada Arby kita pengen bacain energi dan juga moodnya Fajar ya biar kamu tahu silahkan oke kalau Fajar sih kalau misalnya kita saya lihat dari energi sama auranya itu dasarnya tuh warna hijau hijau apa artinya itu hijau tuh lebih menyenangkan supal pada setiap orang oke tapi hijaunya tuh bukan hijau terang sebenarnya lebih ke hijau lumut enggak jadi setiap manusia tuh pada dasarnya punya aura dasar tapi aura yang biasanya di sekitaran di luarnya tuh akan berubah-berubah setiap mood yang dia rasakan ataupun perlaku yang dia lakukan di setiap hari tapi saya lihat hijaunya lebih ke gelap hijau gelap ya oke mungkin dia melakukan sesuatu hal yang negatif di hari-hari yang kemarin yang saya baca jadi penasaran relaksasi aja kali ya ya oke deh boleh minta kursi ya ya Fajar kita relaksasi ya kita pengen tahu cerita kamu yang sebenar-benarnya kita minta tolong Arby untuk merelaksasi Fajar fokus ya oke biar Fajar bisa ngomong sejujur-jujurnya sini silahkan oke Fajar relaks oke fokusnya ke depan sana apapun yang kamu rasakan ketika kamu menarik nafas dan mengembuskan nafas kamu kamu jel lebih tenang lebih nyaman dan lebih relaks dari sebelumnya saya itu satu sama tiga satu lebih tenang lebih nyaman dan dua rasakan kembali ketika kamu melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan ikuti arah gerakan jam tersebut dan tiga semakin nyaman semakin relaks dan biarkan pertahankan posisi badannya pertahankan posisi matanya tetap terbuka membuat diri kamu lebih tenang lebih nyaman dan lebih relaks seperti itu ketiga apapun yang kamu rasakan di masa lalu apapun yang kamu ciptakan di masa lalu kamu mengungkapkan kembali biarkan kamu ceritakan dan biarkan kamu lebih tenang lebih nyaman ketika bercerita siapapun yang bertanya biarkan kamu jawab sejujurnya satu dua dan tiga oke Fajar kamu berdiri dan suka banget sama Rizna boleh tau gak tipe cewek yang kamu suka sejujurnya sebenernya itu kayak apa saya sih sebetulnya yang melihat Rizna jujur mas selain fisik dia juga kan cantik mas kebetulan saya juga kan memang disebut kok digampar oh Rizna Rizna kenapa 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 Rizna ini lagi direlaksasi kamu jangan gitu saya gak suka dia kurang ajar sama perempuan saya gak mau pilih dia saya gak mau dia udah udah oke tapi saya gak mau jangan main fisik ya ini lagi direlaksasi jadi dia berbicara jujur kamu mundur dulu oke Bi ini disadari dulu apa digampar langsung sadar nih tadi sebenernya ini udah sadar hei mas mas pajar baik ada rasa-rasa apa gak gitu pipinya enggak ya kayak ketimbangan apa kayak ketimbangan apa pipinya oke oke baik untung tadi udah oke sekarang gue kepo sama Yasa Yasa boleh langsung direlaksasi aja ya oke Yasa ya silahkan kalau dilihat dari kalau ini mutama energinya gimana nih kalau lihat sih dari aura dasar energinya warna kuning dia berarti secara finansial dan orang-orang di sekitarnya menyukai dia oh positif ya boleh langsung direlaksasi Bi oke 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 ketika jam tersebut bergerak ke kira dan kanan biarkan jam tersebut membuat mata kamu lebih fokus dari sebelumnya satu lebih fokus dari sebelumnya dua lebih tenang lebih nyaman dan biarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman sangat rileks dan lebih tenang dari sebelumnya satu lebih tenang dua lebih nyaman dari sebelumnya dan tiga masuk ke dalam kondisi relaksasi dan tetap pertahankan posisi badan kamu seperti ini dan mata kamu tetap terbuka dan biarkan pada hitungan ketiga siapapun yang bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sebutikan satu dua dan tiga oke Yasa halo Yasa ya Yasa tarik nafas dulu nafas nafas ya Yasa ceritain dong kisah cinta kamu yang paling terdalam sekalian buka rahasia kamu yang paling dalam disini coba kamu ada cerita apa saya sering ditinggalin kenapa kamu bisa ditinggalin coba menurut kamu mereka bilangnya tinggalin kamu apa pergitan papusan atau kamu dibilang apa mungkin karena saya terlalu posesif ya oh kamu posesif ya posesif dikit-dikit wajar lah oke lo pernah bandel gak tapi ada gak apalah gitu kebandelan kamu di masa lalu tuh ada gak main cewek misalnya ketika ketika saya berkali-kali disakitin maksudnya kecewa sama perempuan pasti saya pernah mas bandel kayak gitu pernah ya saya kayak gitu kamu garis ikut garis tangan nyari pacar atau nyari istri Rizna tarik nafas jangan emosian dulu kamu nyari pacar atau nyari istri pastinya saya nyari pacar yang udah serius mas oh gitu yang saya hayalin yang akan jadi istri saya nanti oh jadi kamu cita-cita ya pengen punya istri tapi ya dari pacaran dulu gitu ya emang kamu udah siap menikah udah saya sudah siap menikah loh menikah itu gak gampang loh pakai duit juga tuh kata yang matre ya kan mental butuh uang butuh ya kan kemapanan kamu punya kamu punya semuanya iya kenal saya aja dulu nanti pasti tau oke baik 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 oke Arby boleh disadari ini lumayan lempang loh anak ini menurut gue rumah mana buka kelapanya itu bi tadi krok nggak perlu golok oke silahkan disadari dulu satu sampai tiga semuanya kembali seperti semula kembali kesadaran normal kamu satu dua dari tiga iya welcome back ya satu celah sedap ya pulang ada apaan bapak kamu ribut-ribut dan narik-narik ribut sekali eh 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 kita di acara garis tangan lagi membantu Risna mencari jodoh pak nah ini ini Dini akhirnya kan juga lagi sakit bapak kenapa kasar pak bapak gak mau ibu aja pulang aja ibu ibu juga mengerti ini ya kalo pulang baik kalau anak gak becus gak becus apa ngurus anaknya Rispa sudah cari jodoh bapak gak pengennya senang bapak gak pengen Dini diajak keluar kenapa ibu ajak Dini keluar juga ini gimana ini sebenernya ada apa kamu apa ini saya gak suka ini ajaknya ngebabak ngobrol dulu pak jangan dikit papa udah masuk kesini papa harus tau dulu prosedur disini kayak gimana kasihan kamu ngapa yang sih bapak gak sayang sama yang kita ini saya juga pengen punya bapak sama iya 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 bapak kan bapak gini pak biar bapak lebih tenang lebih rileks ya kita ngobrol di lapang sepak ya jangan Jangan kita bikin masalah di luar jadi berantem Coba Oke kita Kita relaksasi dulu sebentar Ya kita ngobrol dulu Ya gini 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 Bapak kan dari tadi nanya Bapak dari tadi nanya Ini acara apa Acara apa ini nama acaranya adalah garis tangan Disini ada 31 wanita cantik 31 perempuan Laki-laki ganteng Dan ini disini kita mencarikan jodoh Masing-masing nah untuk anak Bapak Rizna Udah ada 2 orang nih calonnya Yang kayaknya bisa menerima Rizna padanya dan juga Sesuai dengan tipenya Rizna gitu Pak Jadi ini acaranya kayak gitu Rizna mau punya pasangan Gitu Tapi dia bilang sama sekali sama saya Iya Bapak Saya ingin bilang sama Bapak Bapaknya marah-marah terus Saya gak mau Ini anak Si Dini ini Si Rizna Si Rizna Si Dini ini sebelum dia sembuh daripada stressnya Tarik nafas tarik nafas Ini ngomongnya sampai berlibet Jadi Bapak gak mau Rizna punya pasangan sebelum Dini punya pasangan Dan sembuh Dan sembuh Tapi Pak itu kan Kita gak tau Pak Kita gak tau kapan Kapan dia bisa sehat lagi Kita gak tau Ibu juga gak becus Bapak Bapak gak bisa ngertiin anak apa Pak Bapak gak pengen anak Bapak senang Oke Ibu tenang dulu Saya pengen Dini itu sembuh dulu Tapi kita gak tau kapan sembuhnya Ini ada yang aneh sebenernya Ini ada yang aneh sebenernya Coba 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 Arby lihat energi dan moodnya si Bapak ini gimana ya Oke kalau misalnya saya lihat tuh Bapak dengan Dini itu ada energi yang salah Sebenernya ada Ada sebuah keterikatan tapi ada yang salah Bapak dan Dini ada sebuah keterikatan ya Pasti orang ibu Masalahnya tadi emosi segala macem itu ada Ada sesuatu yang tersembunyi menurut saya ya Oke yang saya baca Kita relaksasi aja kali ya Bapak kita relaksasi ya Pak ya Biar lebih santai Lebih relax ya Gak apa-apa Bapaknya kenapa marah-marah Oke sebentar biar saya ngomong dulu disini Biar saya ngomong dulu disini Risna ini berhubungan dengan kamu Kamu cari jodoh tapi Bapak gak mengizinkan Karena katanya suruh nunggu Dini dulu sembuh Tapi kan kita gak tau kakak kamu sembuhnya apa Saya tau ini acara kamu Tapi ini Bapak juga anggota keluarga kamu Kita relaksasi ya Kita pengen tau ibu gak apa-apa ya ibu ya Iya gak apa-apa ya Ibu mau ya Bapaknya tenang Marah-marah terus Oke biar gak marah-marah ya Iya 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 oke Ini ada air Air pandan Air pandan? Air pandan Minta air pandan? Biar ngebuka jalur-jalur di mukanya Residu energi dulu Risna gak apa-apa ya Risna ya Bapaknya direlaksasi gak apa-apa ya Kita pengen tau sebenernya ada apa gitu Sampai Bapak nih Gak mengizinkan Risna ketemu jodohnya sebelum kakaknya sembuh kan susah Iya bu ya Iya bu ya Oke silahkan Bapak ini ada air pandan Air pandan ini ngebantu Bapak ngebuang energi-energi yang negatif dalam muka Bapak dan biarkan ketika air tersebut disentuhin ke muka Bapak itu biarkan energi itu negatifnya keluar Oke Bapak boleh sentuhin gak? Cuci muka gitu? Ke Bapak Oke Sama daun-daunnya Apa daun-daunnya? Kemukain Bapak ya Cuci muka Oh oke Yang banyak Pak Yang banyak Ini biar gak emosional ya Oke Oke Udah selesai Bapak lihat disini Oke Apa yang terjadi ketika Bapak melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan Membuat mata Bapak lebih fokus dari sebelumnya Satu Dua Dan tiga Lebih tenang Lebih nyaman ketika Bapak melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan Dan biarkan aroma dari daun pandan tersebut Membuat Bapak mukanya lebih tenang Dan tubuhnya dari jumlah sampai jumlah kaki Lebih nyaman dan lebih rileks Satu Lebih tenang Dua Lebih nyaman Tetap buka matanya Tetap pertahankan posisi badannya seperti sekarang Dan tiga Apapun yang Bapak rasakan Nanti Setiap siapapun yang bertanya sama Bapak Bapak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut Dengan sejur-jurnya Tanpa ada sesuatu pun yang Bapak sembunyikan Dan biarkan itu menjadi realita Akses kembali masa lalu Membuat Bapak lebih tenang ketika berserita Satu Dua Dan Ya Pak Tadi Arvi bilang akses kembali masa lalu Saya jadi penasaran nih Sama masa lalunya Bapak Itu seperti apa sih Bapak emosien banget Ya kan Pernah ada kesalahan apa yang Bapak buat Atau gimana Soal masa lalu Bapak Boleh diceritain suaranya yang kenceng Pak Lurus ke depan aja Pak Saya sering dibully sama teman-teman Pak Bapak sering dibully sama teman-teman Kenapa bisa begitu Pak Ya Saya orang tidak mampu Pak Oke Mampu dibully sama teman-teman Dan Sebenarnya saya malu Pak ceritanya Gak apa-apa Malu kenapa Pak Cerita aja Pak Suaranya yang kenceng Cerita aja Bapak suaranya yang kenceng Bapak dibully Terus Kebetulan waktu itu Istri saya lagi keluar kota Pak Sebentar Saya minta mic boleh Bapaknya suaranya Cek Pegang Pegang langsung Oke sekarang saya mau tau Masa lalunya Bapak Pernah dibully atau gimana Pak Silahkan Dibullynya kenapa Pak Ya saya dulu masih kecil Masih sekolah Sering dibully sama teman-teman Pak Kenapa gitu Pak Ya karena saya orang tidak punya Pak Dan Waktu itu juga Istri saya lagi keluar kota Pak Dan saya lihat Anak Anak saya Karena dia terlalu dekat Biar Karena anak saya itu Terlalu dekat sama saya Terlalu manja Anak Bapak yang mana nih Dini Terlalu dekat Terlalu dekat Dan terlalu manja Pak Dan saya juga Namanya laki-laki Iya Saya juga Ini kejadiannya sekali Atau berkali-kali Sudah berulang kali Pak Sudah berulang kali Iya Pak Iya Pak Bapak Tapi Bapak tau gak Kondisi dini sekarang Sakit kejiwaan ya Ya saya sih tau Tapi karena Saya menutupin aib ini juga Bapak tau Dini punya pacar gak Saat itu Bapak taunya Dini gak tau Kalau Dini punya pacar Belum tau Taunya Rizna aja Rizna tau gak Kalau Dini punya pacar Gila aku gak pernah tau Kalau Dini punya pacar Oke Ibu Ibu tau gak Kalau Dini punya pacar Saya gak pernah ketemu Dengan pacarnya Oke ini boleh disadarin dulu Bapaknya Bi tolong Wah 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 Ini apa sih ini Ini apa Ini apa B**** Anak sendiri B**** 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 Eh Kejar Ikut 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 Hehehe Hehehe Ya Hehehe Sini Udah gak ada Hehehe Saya mau Rizna Tidak ada Bapaknya Udah gak ada Disini Oh my God Rizna Saya jadi penasaran Ibu sabar ya Ibu ya Saya jadi penasaran Rizna nih sebenarnya Tau gak sama kejadian ini Apa jangan-jangan Tadi kamu meminta bapak Supaya tidak direlaksasikan Kamu tahu fakta sebenarnya Aku tuh kamu tahu kamu tahu kenapa kamu nggak bilang aku nggak jago perasaan ibu oke oke sebentar 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 oke Rizna ini kan keluarga kamu sendiri kenapa kamu nggak ngasih tahu ibu kamu apa jangan-jangan kamu juga pernah mengalami hal yang sama dengan Dini oke 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 baik-baik kita lanjutkan masa ngobrolnya nih nanti ya masalah keluarga ini nanti oh my god tapi Rizna saya pengen tahu ini ada dua orang laki-laki yang tadi sudah berusaha untuk mendapatkan hati kamu di acara ini ya ada Fajar dan juga ada Yasa gimana jadi Rizna kira-kira sama dua orang ini kamu sukanya sama Mas Yasa kamu memilih ya saya sesini ya saya 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 Rizna tuh nggak ada apa-apanya loh ini ada masalah keluarganya tahan dulu lah ya sah gimana kamu kamu dipilih Rizna kayaknya suka sama kamu dari mulai tes buka kelapa dari kemulai kamu direlaksasi kayaknya kamu lumayan lempang buat dia dan kamu tinggi sesuai dengan kriterianya dan kamu bisa nerima dia padanya bener nggak kayak gitu kamu mau ya saya suka juga sama Rizna setelah semua ngelihat drama-drama yang terjadi sama keluarganya nggak apa-apa nih masa lalu ya biar akhirnya di episode gue ibu juga disini dengan Rizna oke ibu eh 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 Kakadini kardini kardini tapi ini udah 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 saya enggak udah mau ini saya enggak udah udah ada ya ini ya ini ya ini ini ya ini ya ini ya ini Bani tolong dipegang dan digagain oke saya minta Yasa dan juga Rizna saling pandang jangan kaku sayang saling pandang saling pegang tangan pegang tangan iya, Arbi gimana energi mereka kalau menjadi couple kalau iasa sih orangnya emang bisa ngebuat orang lain nyaman sementara pasangan ini butuh sesok yang buat ngomong dia oh gitu, jadi Riznanya butuh di emong biasanya bisa mengemong wow, ngomongan baik, selamat untuk kiasan yang di garisnya terima kasih boleh ke atas baik, akhirnya iya, iya, ibu boleh ikut kadini kadini ini dijagain oke pajar boleh kembali Arbi sini sebelah gue temenin akhirnya dia bawain di garis tangan berhasil menemukan jodohnya masuk, masuk, masuk terima kasih selamat berikutnya siapakah kandidat yang beruntung untuk menemukan jodohnya di acara malam hari ini saya minta fishbowl-nya oh kali ini untuk kandidat cowok saya minta fishbowl-nya masuk mana? mana? fishbowl? apa? ada yang nyariin katanya ada yang mau ketemu sama gue kenapa? gue gak tau lah ini mau opening mau mulai sebentar ya guys oh iya halo ibu iya kak saya iksan saya hostnya garis tangan ibu namanya siapa ibu? ibu Sri ibu Sri ibu Sri ada apa? kok ibu nangis karena mau ketemu saya ada apa ibu? saya mau mencari anak saya sambil duduk sambil duduk saya mau cari anak saya ibu mau cari anak ibu iya agar dia ikut di acara ini pak saya ingin supaya dia mendapat jodoh oke iya ya kan udah ikut di acara ini emang di acara ini kita berusaha menemukan dua orang yang emang kira-kira bisa berjodoh gitu anak ibu kalau boleh tau namanya siapa? namanya Aldo oh gitu nah ibu kesini maunya gimana nih maksudnya? kan udah ada disitu jadi gimana? iya kepengen dia supaya dapet jodoh pak terus saya kan sudah tua saya punya penyakit yang berat di ponis tidak lama lagi umur saya ibu sakit ibu pengen Aldo segera punya pasangan makanya Aldo ada di acara ini kan udah di dalam oh gue tau gak mau fishbowl maksudnya minta duluan Aldo di nomor berapa kalau boleh tau ya bu ya? 18 menas 18 menas 18 menas mau ditutup gimana? ibu ikut ikut masuk ikut masuk saya ibu ibu kalau boleh tau ya bu saya gak bisa ngomong disini oke 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 pelan 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 ya ada yang namanya Aldo Aldo yang mana? yang mana ibu? ibu tunjuk aja ibu Aldo yang mana? dan dulu ini anak saya Aldo Aldo boleh turun Aldo boleh turun iya ibu disini oke iya ini ibu kamu menat? iya bener iya ini ibu tadi menyampaikan katanya ibu pengen segera kamu mendapatkan pasangan gitu mendapatkan jodohnya di acara ini gitu dong gak mau aku gak mau semua ini ada peraturannya Aldo ibu ini udah tua udah diponis sama dokter gak akan lama lagi oke ibu maksudnya ibu pengen Aldo turun dan main malam ini langsung gitu tapi bener apa yang dibilang Aldo memang semuanya harus melalui fishpole ya teman-teman ya harus diundi karena semuanya mendapatkan kesempatan yang sama ibu jadi gimana? ibu maunya? maunya Aldo aja gak 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 aku ngawes Aldo tolong Aldo 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 ini siapa? jangan disana guru akal ya ibu maunya ikut bikin nampang kau orang tua lu gue lancur aja lu mas mas aku dulu ini ada ibunya lagi sakit dan lagi nangis pokoknya gua gak mau oke Aldo belajar lu ikut s***** lu Edo Edo Aldo Edo Edo ibu ini gimana ini? iya ini ibunya pengen kamu ikut duluan ya tapi gak kaya gini tolong Aldo apa yang lain kamu liat ibu ibu udah diponi sakit berat Aldo ibu ingin kamu segera menikah Aldo ibu ingin kamu segera menikah Aldo ibu, gimana nih ibu lagi gini ibu sakit Ibu tadi bilang sama aku minta bantuan supaya Aldo yang main duluan tanpa diundi Supaya kamu dapet pasangan gitu Eh mau kemana? Kalo mana sih Aldo nih? Kalo mana sih Aldo nih? Aduh Aduh Kemana sih Aldo ngumpetnya sih? Ya Allah kantor segala lagi Maaf, maaf orang lagi Ini gimana sih Aldo sih? Maaf ya Mas Mbak Lagi nyari orang, kabur kesini ada yang liat gak? Yang bukan karyawannya Aldo Yang mana sih? Bang, bang, abangnya Eh semuanya Mas Mbak Mau tau gak disini ada anak duraka Tuh orang yang sembunyi tau Si Aldo namanya Dia panggil Aldo, Aldo Lu jangan Lu jangan Aduh lu jangan Lu anak duraka loh ya Kerja segala macem Lu kan bikin bangga orang tua Bukan jadi anak berbakti lu ya Lu biasa aja dong bang Bukan masalah itu, ini orang tua lu udah diponis Mas Mbak Udah gak lama lagi umurnya Ini orangnya nih Santai dulu bro Eh mas, saya ikut campur Oke? Lu cuma karena aman disini Ini tempat kerja gua Iya gua tau tempat kerja lu Tapi lu gak usah ikut campur, oke? Gua tau Tapi di luar Jangan disini Iya mas, iya mas, iya mas Tidak usudah Aldo Rambut karena kerja aja Lecam Ibu sini ibu Masa apa itu ya? Ibu Gue udah nambah polo Enggak Ibu berarti keinginannya Aldo gua gak mau lu kabur lagi Gua gak mau lu kurang ajar lagi sama ibu lo ya Oke? Ini ibu lo sakit tangannya sampe dingin Kebentaran begini lho Jadi ibu pengen Aldo ikutan garis tangan Iya Tanpa diundi Tanpa diundi Dan duluan Iya Oke Tapi saya harus bilang dulu Sampai sama anak-anak ini Sama temen-temen yang disini Kandidat-kandidat lain ada 60 orang Boleh apa gak kira-kira? Saya mau nanya temen-temen dari yang cowok gimana kira-kira Boleh, boleh, boleh Boleh Nih liat nih Temen-temen lu semua boleh lho Jadi lu gak usah pake malu-malu segala lho Lu bisa menurutin kemauan ibu lho Apa? Dengan terpaksa Dengan terpaksa lu mau akhirnya Ibu Diam mbak Aldo Ya, ibu kalau gitu sekarang ke belakang dulu ya Iya pak Gak siap pak Iya, ibu berdoa Supaya malam ini ketemu jodohnya ibu ya Aldo ya Baik Bang, abangnya tolong jangan emosi dulu ya bang ya Udah cukup nih disini ada berantem-berantem dan rusuh-rusuh ya bang ya Oke boleh dibawa ibunya bang tolong bang Aldo, seorang pria yang berusia 27 tahun Memiliki karakteristik yang keras kepala dan emosional Akankah Aldo bisa menemukan pasangannya di garis tangan malam ini? Gua mau tanya kriteria cewe yang lu suka seperti apa? Hmm Kalo saya sih gampang mas Kementerian di *** Lu kurang ajar lu Eh, lu kalo gua bilang *** Lu tadi belaga-belaga gak mau turun gak mau duluan Ngerasa malu kalo nyelak Taunya lu nyari perempuan *** Itu maksudnya apa? Maaf, maaf sebelumnya Kandidat cewe dan cowok tenang dulu Kriteria saya Mending baik Dan bisa tenangin saya lepas lagi marah Kalo saya kan orangnya emosional mas Oh, oke oke Jadi dia pengen cari cewe baik yang bisa menenangkan Kalo dia lagi temper, lagi emosian Kelihatan banget lo emosian Ama makhluk aja ngelawan langsung lari ke kantor orang Iya dong Oke baik, untuk perempuan-perempuan di luar sana Di podium maksud saya Yang merasa baik dan juga bisa menenangkan Emosinya Aldo dan suka sama Aldo Boleh berdiri Ya, 16 php Oh, udah 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 Ada 1, 2, 3 Lumayan loh, lumayan Boleh turun, boleh turun, boleh turun Boleh turun sini ke depan sayang-sayangku Ya baik berdiri majuan lagi sayang ya sini bisa neng namanya siapa saya Susi 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 kayak Lara Croft Tomb Raider ya tepangnya kamu siapa Susi Siska Mia Susi Siska dan Mia saya mau nanya Maldo kira-kira dari tiga ini mau diapain mana yang lo mau tes-tes seperti apa sebelum saya pilih saya boleh panggil ibu aku dulu lo panggil ibu lo lagi mau lo apain mau lo tinggalin lagi enggak enggak tenang dulu jadi boleh panggil dulu oke jangan dibuat nangis lagi ya oke oke teman-teman FD boleh minta tolong nggak panggil ibunya Aldo lagi masuk ke set tiga cewek ini kalau misalnya sampai ada emosi Aldo kalian bisa nenangin saya Oke baik semoga nggak ada lagi nih rusuh-rusuh ya mana ibunya Aldo sama abangnya Aldo ya Nah ini udah ada ibu teman-teman kandida cowok lain ntar dulu lo minta dipanggilin ibu sama abang lo mau ngapain dong Bu aku minta mobilin es krim buat cewek-cewek itu ye buat apaan beli es krim kurang ajar lu kurang ajar gue pikir lo tadi mau masuk tanam dulu tanam dulu gue pikir tadi lo mau masuk lo minta pendapat sama ibu lo mana yang lebih baik buat lo karena lo menghormati marah nyuruh ibu beli es krim lo kata pembantu nih tapi ibunya mau masih nggak apa-apa kan nggak ada masalah kan sebentar gue mau tanya ibu mau bu suruh beli es krim itu buat anak kurang ajar ini yaudah beli berapa kebun-bun para ternyata bukan demi anak saya yang penting yang mendapat jodoh ya Allah ngateng-ngat eh dok ibu dan gue maunya lo ikut garis tangan ini biar lo dapet jodoh lo sadar nggak orang tua lo ini umurnya udah nggak lama lagi dong jangan ember jangan emosi dulu sebenarnya saya mau jelasin mbak ya nggak lo eh lo kapan lagi mau buat orang tua lo bangga jangan lo sia-sia ya melayarkan lo orang tua lo ya bro ya kapan lagi lo mau ngeliat orang tua lo ibu senang bro udah mulai cucu dari lo oke oke abang boleh mungkin minta temenin ibu ibu jangan sampai ibu sendirian mau beli ibu lo mau tuh bukan karena ikhlas karena cuma pengen melihat lo buru-buru dapet pasangan nah sekarang nih sambil menunggu es krim ini cewek-cewek ini mau lopain saya mau lihat cewek eh diam dong lo mau lihat cewek saya mau lihat cewek cara lipat kaki mas kayak gimana maksudnya cara lipat kaki itu gimana ya ya dari cara dia apa masih gitu kan ya boleh ya kalau mau duduk lebih bagus lagi oh duduk ya terus lipat 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 kaki berarti butuh kursi boleh-boleh teman-teman kru ada kursi Oh kursinya satu satu apa tiga-tiganya nih satu aja satu bergantian di sini boleh Oh ada tiga nggak tapi ada tiga Oh ada tiga oke langsung tiga-tiganya diaturin di tengah ya ya jadi lu mau mereka duduk sambil angkat kaki lipat kaki lipat kaki oke lo pengen lihat gaya duduknya dia berarti dan dari situ lebih tahu ini atau enggak ya sota saya juga tahu dia pernah tiga-tiganya langsung ya iya langsung Oke silahkan tiga-tiganya susi siska dan juga Mia 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 oke kamu coba praktekin seperti yang di inginin sama Aldo silahkan wah agak jangan ngalingin Oh gue diri di mana lo ke jalan-jalan ngalingin duduknya gimana nih coba Aldo bisa nilai ini bisa nilai udah 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 bisa nilai Susi silahkan Siska silahkan Oh sopan ditutup udah lihat kayaknya pernah Siska seorang wanita yang memiliki trauma dengan laki-laki ia ingin mencari laki-laki yang mampu menerima penderitaan masa lalunya eh kau sebarangnya murtel belum tentu loh Mia lo kok kayaknya ngintip-ngintip sih Mia seorang wanita yang ditinggal pergi oleh mantan kekasihnya demi perempuan lain ingin memiliki pasangan di garis tangan yang setia padanya dia udah angkat kaki tuh tadi-tadi coba-coba tapi dia kayaknya sengaja diangkat-angkat kaki biar bisa melihat kesini ih pede banget dan sopan banget ya belum kenal apa-apa aja udah pengen ngintip-ngintip Oh berarti lu suruh-suruh angkat kaki cuma pengen cewek-cewek enggak juga sih tapi ya selebihnya kayak gitulah ya selebihnya kayak gini kurang aja oke oke udah udah berarti Mia nggak mau nih angkat kaki enggak mau modus dia cuma mau modus doang oke 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 yang satu tadi setengah ngangkatnya yang satu lu bilang udah akhirnya lu dimarahin kan dia merasa belum yang satu udah nggak mau udah sama sekali lu pilih dua orang dari tiga ini gue gue pilih yang dari satu dong dua dari sini satu susi dan siska-siska oke Mia nggak ya nggak dipilih ya udah nggak apa-apa orang muka perempuan kayak jiket-jiket banget sorry ya gue juga nggak pengen-pengen banget kali sama lu ya udah boleh kembali boleh kembali boleh kembali terima kasih terima kasih oke ada susi dan juga siska yang dipilih sama Aldo susi seorang wanita berusia 28 tahun ingin sekali memiliki pasangan idaman karena belum pernah menjalin hubungan asmara belum oke pola apalagi tentang mereka nih kan mereka adalah calon-calon pasangan lo nih Oh ini ibu lo udah balik nih sebentar hmm oke 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 ini kayak gue tahu deh ini buat apa nih oke ini kan gue asumsi nih gue punya pikiran kayaknya lo mau nyuruh cewek-cewek ini ngapain tapi lo boleh jelasin sama gue coba keluar dari menurut lo ini buat apa es krim ini suruh dia makan es krim suruh cewek-cewek ini makan es krim tujuannya buat apa ya buat saya nilai lagi kedepannya gimana susi siska oke ini masing-masing buka sampai habis dari atas aja bukannya jadi tinggal di oke satu-satu ya tunggu ya bisa kayak gitu bisa oke siapa duluan satu-satu ya susi duluan deh kita lihat dari susi susi gimana cara makan es krimnya susi tahan 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 teman-teman kandidat tahan cukup taruh sini Mas Isan sih kalau susi pelan-pelan tapi pasti pelan-pelan tapi pasti maksudnya apa tuh gua ngerti ya siska dulu siska-siska sekarang oke baik-baik ini boleh dipegang temen-teman oke gue taruh sini dulu baik dua-duanya udah dilihat ya sama kamu ya Aldo gimana cara mereka memakan es krim ya kalau siska terlalu semangat Mas kalau siska terlalu semangat Iya Oke baik kalau gitu saya mau infat dua teman saya Ardi Arbi dan Rudy apa kabar teman-teman baik-baik Arbi saya mau langsung deh kalau gitu tambah berlama-lama saya meminta tolong Arbi untuk merelaksasi susi ya ini kan agak tomboy nih Arbi butuh apa ada yang ada yang main main bola kristal bola kristal ini biar susi jujur sejujur-jujurnya dan biar ibu sama Abang juga tahu gimana calon dari si Aldo Abang berarti sebentar Abang sama ibu boleh nunggu dari belakang boleh ya dari dalamnya sampai nonton dari belakang ya baik Abang dijagain timpang ibu nya Pak ya ya sih nanti saya itu sampai 5 boleh satu bola kristalnya seperti tadi tapi tentang kenapa ketika bayangkan dan rasakan bahwa rambatan energi yang susi rasakan dalam bola kristal tersebut membuat susi lebih tenang lebih nyaman dan biarkan rambatan-rambatan energi tersebut masuk ke sekitaran jari-jari susi membuat susi merasakan kondisi yang sangat nyaman sangat rileks bahkan lebih tenang dari sebelumnya satu lebih tenang boleh satu lagi Oke dua lebih puasa sebelumnya tiga empat dan lima apapun yang terjadi nanti siapapun yang bertanya sama kamu akan merasakan sesuatu yang beda menurut kamu dan biarkan setiap pertanyaan tersebut membuat kamu menjawab dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sebutkan satu dua dan kita tetap pertanyaan positifnya seperti itu Oke Susi saya lihat kamu agak sedikit tomboy ini susi dari perawakan dia masuk sini anak gaul emang sering main sama cowok-cowok temennya banyakan cowok tahu gimana boleh cerita soal kehidupan kamu susi suaranya yang kencang saya saya tuh sebenarnya anak jalanan Mas anak jalanan tuh maksudnya gimana ya Sus kencangan lagi suaranya ya saya tidurnya dimana aja Hah kamu tinggal di jalan kamu nggak punya rumah gitu enggak ya orang tua kamu gimana saya nggak tahu mas orang tua saya dimana enggak sorry kamu belum pernah ketemu ibu bapak kamu atau berpisah dari kecil saya itu nggak tahu orang tua saya siapa sih nggak tahu kamu nggak punya keluarga dan kamu besar di jalanan Oke berarti yang menghidupi kamu siapa dong ya saya ngamen gitu kadang dan kalau ngamen itu berarti emang kamu dijagainnya atau mainnya teman-teman cowok gitu Iya teman-teman saya semuanya hampir bisa dibilang cowok semua oh oke makanya kamu jadi tomboy gini berarti rata-rata teman-teman cowok kamu itu pengamen atau pedagang atau gimana kalau di jalanan kondisinya ya banyak Mas pengamen parkir juga ada nih biasanya nih yang saya tahu ya kalau misalnya emang besar di jalan gitu ya terus punya keterikatan secara batin juga sama teman-teman yang lain yang emang besar di jalan biasanya kalau terjadi apa-apa sama kamu yang lain tuh akan melindungi betul Iya jadi kalau misalkan teman-teman saya kemanapun ya mereka baking saya Oke kalau ada yang ngisengin saya ada yang ngapa-ngapain saya pokoknya semua mereka tuh melindungi saya tanpa saya minta kamu kamu jadi emang dilindungi gitu ya ibaratnya ya baikrut saya mau kamu menerawang dong menerawang si Susi Bang dong menerawang si Susi tadi Tadi semua sudah mengatakannya kecuali satu apa dia sering jadi teman-temannya sus apa benar yang tadi Rudy katakan kamu nggak menceritakan bagian itu sama kami tadi Iya jadi sebenarnya tuh waktu itu umur saya masih 15 tahun ya mereka kan lagi ya saya nggak tahu dikasih apa gitu saya ikut aja Oke ya nggak tahu nggak berasa tahu-tahu pas saya bangun tuh badan sakit-sakit semua Oke kira-kira teman saya tuh udah 20 orang kali ya semenjak itu saya jadi ngerasa ya mungkin bisa dibilang kayak jadi kebutuhan saya berarti gini kan Aldo ini orangnya emosien kalau kita kembali ke acara malam hari ini ya Susi Aldo ini mencari orang yang bisa menenangkan dia pada saat dia lagi emosi karena dia orangnya emosien sementara kamu besar di jalan dan mohon maaf sekali kamu punya pengalaman pahit seinget kamu kamu pernah di di aduh ya pokoknya sama 20 orang rame-rame gitu ya rame gitu ya gimana nanti cara kamu menenangkan Aldo kalau kalau lagi emosi gitu kau pernah ngasih deket sama cowok sebelumnya deket maksudnya beneran pacaran pacaran sih enggak ya soalnya kita di jalanan mana kenal sih istilah pacaran Mas jadi dia kenalnya apa ya oke oke Aldo gimana nih reaksinya nih lihat pengakuan seperti ini di dulu teman-teman yang lain Oh jadi kamu enggak boleh ngomong kayak gitu dong masa kasar banget anak-anak kalau mau yang bener gue nggak bakalan pilih lo ngerti lo tapi gue bukan lo ngerti eh kalau emang lo nggak mau pilih gue santai aja dong ya udah lu keluar sana masih untung gue pilih lo oke 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 di sadar ya nggak ngurut oke Rb disadari kalau udah lepas udah lepas udah sadar Oke sudah kembali Aduh ngomongin jangan sembarangan dong dulu gimana sih Oke Susi gimana Susi Susi saya balikin pilihannya kamu kamu masih mau meneruskan dengan Aldo atau gimana nih ke seribu kali Mas saya sama dia nih cowok mana sih yang mau sama lu gue bisa dapat yang lebih dari lo kalau tahu lu lu gitu banget lu enggak ada respeknya sama perempuan apa sih yang mau sama dia Mas dia belum tahu juga dia mau mau jadinya selanjutnya ah elah Oke baik sekarang giliran Siska ya Siska boleh ke kursi yang ini Oh mejanya aja yang dikeser baik-baik-baik baik-baik silahkan RB do your job Oke siswa nanti ketika kamu menyentuh bola kristal ini seperti tadi Oke baik-baik anda rasakan bahwa rambatan energi tersebut masuk ke sekitaran jari-jari kamu sekolah jari kamu dan biarkan ketika kamu merasakan rambatan energi tersebut masuk ke sekitaran jari-jari kamu dan masuk ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai di ujung kaki kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman lebih rileks bahkan lebih tenang dari sebelumnya pada tahun kelima kamu usah bentuk bolanya dan biarkan kamu lebih tenang dan apapun yang terjadi nanti setiap-siapapun yang bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya Oke 1 2 3 4 dan 5 berhasil Iya Siska iya Aldo ini orangnya emosian kira-kira kamu bisa enggak menghandle emosinya si Aldo ya jadi sebenarnya tuh saya udah biasa Mas yang atas biasa apa maksudnya iya ngatasi anak-anak atau orangtua yang pemarah orang-orang pemarah gitu emang orangtua kamu pemarah atau gimana atau lingkungan kamu ada orang-orang yang temperamen seperti si Aldo ini kamu boleh ceritakan enggak ya jadi orangtua saya tuh ibu saya seorang apa kalau boleh tahu Oke lalu bapak saya seorang terus jadi sehari itu bisa lebih dari 20 Mas 20 apa ya 20 botol kamu pernah nggak ditawar-tawarin juga sama bapak kamu untuk minum dan segala macem karena sih sih dipaksa-paksa Rudy ngeliatnya gimana hmm nanti dulu ada yang belum diceritakan saya mau coba tangannya oh dia pernah jadi taruhan taruhan taruhnya iya betul berarti jadi korban dong saya lihat disini karta keluarga mereka habis untuk akhirnya dia lah yang jadi taruhannya Siska baik kembali pegang lagi Siska kamu boleh ceritain enggak apa bener yang tadi Rudy bilang jadi sebenarnya ibu saya itu ibu tiri Mas Oh ibu yang main suka itu adalah ibu tiri kamu iya oke kenapa kamu pernah pernah dijadikan taruhan gitu bener jadi waktu itu ibu saya kalah dan bermain oke dan saya jadi taruhannya ya maksudnya taruhan tuh gimana kamu diapain gitu diambil anaknya siapa gitu gimana saya dipaksa sama siapa sama yang menang nggak sendiri Iya jadi berapa orang rame-rame Astaga dan disitu ada ibu kamu ada ibu kamu nggak mencoba melindungi kamu Enggak disitu juga ada dari ayah saya apa yang dilakukan marah dong ayahnya pasti kan marah anaknya untuk taruh marah dong ayah marah dong ya kan ayah saya diem aja ayahnya diem aja oke karena waktu itu ayah karena waktu itu ayah saya berat kamu ke sini sama siapa ya sama ayah saya ada Bapak kamu disini ya eh gimana boleh aja ke sini boleh kita coba ya oke cari ya Siska Siska boleh ikut Siska boleh ikut oke ini Halo Bapak apa kabar selamat malam saya Iksan bahwa acara dari garis tangan Siska yang bener ini ayah kamu iya coba Bapak Bapak berarti denger pengakuan anak Bapak tadi dong bener semua yang diceritain saya baru tahu Mas maksudnya Bapak sok dengarnya Bapak baru tahu cerita semua ini kalau dia dijadikan taruh tapi waktu Siska direlaksasi tadi Siska cerita bahwa Bapak ada di lokasi kejadian pada saat dia dijadikan taruh rame-rame sama 20 orang waktu itu Mas jadi Bapak nggak sadar sama sekali kau saya tahu nggak mungkin cek izinin kenapa kamu nggak ngomong maafin saya Pak saya takut Bapak kecewa oke nggak apa-apa mungkin ini pengakuan Siska dan juga penyesalan dari Bapak ya eh saya mau tanya sekarang ibunya kemana ya Pak ya ibu kamu kemana ibu teri saya udah meninggal Oh beneran udah meninggal ya saya pikir emosi doang jadi gimana ini tapi kalau kamu ngomong dari awal ayah bisa balesin keibunya dia keibu tirinya tapi saya nggak mau kecewain Bapak saya bisa b**** itu istri saya itu jangan kayak gitu Pak jangan main udah 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 tenang dulu tenang dulu tenang dulu tenang dulu itu kan masa lalu Bapak juga udah nggak ada yang penting sekarang kita menantap mata depan tapi saya ngeser Mas ya iya penyesalan memang datang belakangan Pak ya oke baik nggak tahu nggak udah nggak ada Oke ini udah ada Aldo Pak ini Aldo ini disini sedang mencari jodoh dan sepertinya menyukainya Bapak gimana tuh sudah mendengar seluruh pengakuan dari Siska dan juga penyesalan dari Bapaknya gimana mau dilanjutkan atau gimana dan buat Siska kamu nggak usah nangis lagi aku sayur mati yang penting aku pilih kamu masa lalu kamu biarlah berlalu yang penting masa depan kita kita tetap ke depannya oke oke baik kita bawa masuk dulu kita selesaikan di studio ya semuanya ya Bapak emosi lagi oke Bapak Rudy saya minta Rudy menerawang dan melihat Bapak dari Siska kayaknya menyesalnya beneran atau enggak coba kamu lihat auranya sekarang kan Bapaknya juga pemabuk gitu ya pada saat itu silahkan berapa siapa namanya kiri aja botol banyak sekali di rumahnya ya tapi Bapak sendiri juga suka mewah sampai-sampai Bapak juga lupa mendidik anak Bapak Oke jadi mainnya suka juga ya dan lup dan menelantarkan Siska betul Oke itu clue dari Rudy tapi belum jelas sebelum direlaksasi dulu ya kita pengen tahu ceritanya ini penyesalannya beneran atau enggak seperti apa masalah dari ayah dari Siska ini hei dan gitu merasakan kembali setiap merasakan rembatan energi dari bola kristal tersebut merasakan bahwa jari-jari tersebut dalam kondisi yang sangat nyaman dan alirkan bahwa getaran dari energi tersebut rambatan dari energi tersebut ke seluruh tubuh Bapak dari ujung kepala sampai ujung kaki membuat Bapak lebih tenang lebih nyaman dan lebih rileks dan biarkan hal tersebut menjadi hal yang biasa bagi Bapak dan biarkan hal tersebut menjadi lebih tenang lebih nyaman di sekitaran ujung kepala sampai jumlah kaki Bapak dan saya hitung 1 sampai 3 segala sesuatu yang terjadi nanti siapapun yang bertanya sama Bapak Bapak mengakses segala sesuatu jawaban yang tersimpan dalam pikiran Bapak dan biarkan jawaban tersebut dijawab dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang Bapak sembunjikan 1 2 dan 3 ya ya Bapak tadi Rudy bilang Bapak suka main selain Bapak seorang betul atau tidak kalau misalkan disini ya Pak kita punya ada cewek-cewek di sebelah kiri berapa 30 boleh geser dulu Rudy dan Army biar Bapaknya bisa melihat sana ada 31 perempuan-perempuan saya pengen lihat sebenarnya tipe yang Bapak suka tuh seperti apa yang mana tunjuk nomornya Hai 259 31 931 coba berdiri dulu berdiri 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 9 31 31 sama 6 931 dan juga 6 mana 66 diri dong saya cakep waduh jadi Bapaknya Siska yang suka main ini kalau disuruh milih-milihnya adalah kalian Ibu sih tersinggung oke oke Pak pilih satu orang boleh Pak kalau dari tiga orang ini yang menurut Bapak paling kemana coba 9 nomor berapa suaranya yang kencang 9 oke cewek-cewek boleh duduk laki-laki boleh diam Pak tadi Bapak di belakang tuh nangis-nangis Pak menyesal ya nggak tahu kalau Siska tuh pernah dijadikan bahan mantan-teman mantan istri Bapak ya Nah Bapak sebenarnya pernah ngelakuin kayak gitu juga orang rame-rame dengan teman-teman Bapak pada saat lagi nggak sadar jujur pernah mas sering malah malahan saya pernah sama temennya anak saya Siska sini Siska sini Siska kamu tahu nggak kalau kamu pernah mat temen kamu enggak tahu maksud kamu diam aja nih kayak gini nih Bapak Bapak malu-maluin aja tahu nggak sih tapi aku masih orang tua iya benar ya oke oke itu kan masalah nggak perlu orang ajar gambar saya ya ya tapi Bapaknya aja kayak gitu aku maluin aja saya orang tuanya iya saya enggak tahu saya orang tuanya enggak terus masalah buat lo jangan pada emosi ngapa sih ada air nggak ada air putih nggak yang cewe juga jangan-jangan-jangan kayak gitu Pak berarti apa yang terjadi sama anak Bapak yang Bapak nangis-nangis tadi di backstage sampai nyesal sebenarnya bisa dibilang juga buah dari perbuatan bapak sendiri kalau menurut Rudy gimana bener nggak apa yang saya simpulkan maksudnya bapaknya sendiri adalah orang yang suka ini minum dulu oke baik gimana Rudi melihatnya gimana ini anaknya mendijadikan bahan taruh kelihatannya seperti karma ya awalnya bapaknya melecehkan temannya teman dari anaknya kemudian akhirnya berimbas pada anaknya oke Bapaknya sibuk mencari kesenangan tanpa memikirkan anaknya bagaimana dan sekarang penyesalan tinggal penyesalan sekarang penyesalan tinggal penyesalan ya baik di saya mau minta bapaknya direlaksasi biar lebih tenang kali minta emosi tapi tenang biar tenang aja duduk ini masih emosi tapi penyesal lalu akhirnya kita relaksasi dia menceritakan masa lalunya terus dia emosi kepancing sama semuanya oke apapun yang terjadi atur nafasnya senyaman mungkin se-relax mungkin tarik nafas waktu tidur keluarkan nafas mulut lebih tenang lebih nyaman akses kembali segala sesuatu sesuatu yang bapak rasakan membuat bapak lebih tenang lebih nyaman bahkan lebih membuat bapak lebih sehat dari sebelumnya ketika saya itu 1-5 segala sesuatu yang membuat diri bapak nyaman lebih tenang lebih rileks tersebut muncul semakin lama semakin besar seiring dengan tarikan dan embusan nafasnya satu lebih tenang dua lebih nyaman dari sebelumnya akses ke masa-masa dimana bapak di masa lalu menjadi pribadi yang sangat tenang sangat nyaman dan ases kembali segala macam peristiwa yang akan bapak ceritakan di sini membuat bapak lebih tenang ketika bercerita 3 4 dan lip Pak sudah lebih tenang Pak sekarang saya minta bapak tarik nafas dulu ya Bapak saya mau nanya Bapak sayang sama anak Bapak Siska sayang Bapak sayang sama anak Bapak Bapak pengen melihat Siska bahagia dan punya pasangan kepingin banget Mas kepingin banget baik kita semua sudah tahu masa lalu Bapak Bapak juga sudah direlaksasi tadi Bapak sudah cerita sendiri sampai terjadi konflik di sini kira-kira sekarang apa yang pengen bapak lakukan terhadap Siska ini sebagai orang tua saya sadar saya salah apa yang udah sama Siska saya anggap itu karma saya saya bener-bener menyesal jadi ayah minta maaf Siska iya Pak saya juga minta maaf saya maafin juga kesalahan Bapak ayah bener-bener menyesal Siska Oke jadi anak dan ayah ini sudah saling memaafkan ya teman-teman yang di studio jangan ribut lagi ya Bapak menyesalnya Siska ya dengan apa yang pernah terjadi sama kamu dan dia tidak ada disitu untuk melindungi ibu kamu ya Siska ya Oke baik Aldo ya Ah Arwi ini boleh disadari dulu oke oke baik boleh berdiri di peluk dipeluk 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 Bapaknya boleh Siska oke baik saya minta sebentar Aldo disini kan yang mencari juga pasangan dan keinginannya adalah dari keinginan ibu kamu karena ibu lagi sakit pengen segera ngeliat kamu punya pasangan betul boleh nggak diajak ibu kamu lagi kesini ya sama abangnya tapi jangan pakai marah emosi kita aja kesini coba mana ibunya ya selamat datang kembali ibu dan abang disaat garis tangan nih setelah melalui proses tadi ya rupanya ada satu perempuan sayang sepertinya memang bisa meredam emosiannya anak ibu si Aldo ini ibu sendiri sama abang ngeliatnya gimana Siska kayaknya saya cocok kayaknya cocok bisa nerima Aldo apa adanya terutama kekurangannya dia bisa terima Aldo apa adanya dan kekurangannya iya kan boysnya terlalu tinggi karena egonya terlalu tinggi oke tapi ibu udah lihat kan cerita-ceritanya Siska juga punya masa lalu Aldo juga punya masa lalu ibu bisa terima ini calon mantu bisa terima masa lalu ibu abang gimana bang kalau saya sih apa kata orang tua nurut oke jadi emang semuanya kita udah buka disini nah sekarang Rudy nih Rudy melihat coba Aldo sama Siska boleh di tengah iya ibunya juga boleh nah jadi kita disini kita geser abang jangan ketinggalan Bang nah bagus tuh Rudy saya mau lihat kamu Aldo sama Siska kamu terawang berapa kira-kira prosentasenya nih cocokannya untuk kedepannya seperti apa kecocokannya 80% karena Siska sudah terbiasa dengan lingkungan yang rangainya seperti Aldo oh oke untuk Aldo sendiri dia beruntung bisa mendapatkan seseorang yang siap menerima kekurangan dia seperti itu oke baiklah jadi tinggi ya prosentasenya ya selanjutnya bagaimana mereka mengatur diri mereka sendiri masing-masing saling memahami satu sama lain kedepannya sama-sama belajar ya kalau Arbi sendiri ngeliatnya gimana nih untuk Aldo energi mereka nih ya unsur-unsur yang ada di Aldo sedikit unsur api lebih ngebu-ngebu terhadap segala situasi yang menurut Aldo tidak menyenangkan dia langsung naik emosi sementara pasangannya sendiri lebih untuk bisa mendinginkan sesuanya karena dia udah biasa hal seperti ini sebetulnya betul jadi emang ini sepertinya cocok sekali ya karena yang perempuan sudah terbiasa dengan lingkungannya dari dulu Aldo juga merasa bisa ditenangkan oleh si perempuannya nah Bapak Pak boleh lihat Aldo gimana Bapak bisa nerima Aldo yang sikapnya temperamen juga Pak punya masa lalu juga tapi kayaknya sayang nih bisa cocok sama Siska gimana selama Siska cinta ya ayah restui ayah restui selama Siska bahagia berarti Aldo dan juga Siska berjodoh di garis tangan ibu cepet sembuh ya kasih ya Aldo happy semuanya keluarga baru kita boleh naik ke atas selamat ya sekali lagi ya senang sekali hari ini ada yang berjodoh apalagi ini adalah keinginan orang tua yang sedang mengalami sakit keras dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu supaya ibunya Aldo juga kesehatannya bisa membaik ya walaupun di vonis dokter juga sudah waktunya tidak banyak tapi Aldo juga semoga juga tidak emosian lagi baik terima kasih semua para kandidat yang belum beruntung nanti kita coba lagi di lain waktu di lain episode baik Arbi terima kasih banyak Rudi terima kasih banyak atas bantuannya yang pasti pemirsa cinta itu tidak bisa dipaksakan biarkan cinta berkembang layaknya bunga di pagi hari saya Iksan Akbar saya Arbi Rudi kita pamit sampai ketemu lagi di garis tangan terima kasih banyak